Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain tutup bejana bertekanan, baik bertekanan dalam maupun bertekanan luar. Sebelum kita ke materinya, yaitu desain tutup bejana bertekanan dalam maupun bertekanan luar, saya ingin saudara menjelaskan atau menyampaikan, kita review sebentar ya, hasil diskusi kemarin sama Fusri Mulyani tentang desain bejana pendek bertekanan dalam maupun bertekanan luar. Silahkan siapa yang ingin menjelaskan atau menyampaikan hasil yang didapat kemarin waktu diskusi sama Fusri Mulyani. Karena ini akan ada hubungannya dengan desain tutup bejana. Silahkan. 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 Coba, Saudari Desi Nuria. Silahkan. Disampaikan hasil yang saudara dapat waktu diskusi dengan Fusri Mulyani. Silahkan. Desi, ada Desi Nuria? Desi Nuria? Oh, ini enggak ada orangnya, hanya gabung saja ya? Enggak ada orangnya ya? Mohon maaf Bu, putus-putus suaranya. Oke, silahkan Mbak Desi. Sampaikan hasil kemarin yang saudara dapatkan dari Fusri Mulyani. Apakah suara saya masih putus-putus? Ya Bu, kemarin ada langkah-langkah perencanaan tebal sel. Yang pertama penentuan P-design. Terus yang kedua asumsi tebal sel. Kemudian ada diameter bejana. Kemudian menghitung tinggi bejana. Kemudian mencari faktor dari grafik 8 dan 8.9. Kemudian menghitung tekanan yang diizinkan dan dibandingkan P yang diizinkan dengan P-design-nya. Coba untuk yang sekarang yang desain bejana bertekanan dalam dulu. Untuk menentukan tebal selnya bagaimana Mbak Desi langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya untuk mendesain atau menentukan tebal selnya atau tebal silindernya. Bagaimana? Langkah-langkahnya saja. Silahkan. Langkah-langkahnya. Ini Bu, langkah-langkahnya sama. Cuma bedanya itu dia kalau yang tekanan dalam. Dia mencari faktor. Coba dari awal dulu menentukan apa dulu? Awal, dari awal. Menentukan P-design-nya. Ya, terus? Kemudian asumsi tebal sel. Kemudian diameter bejana. Kemudian menghitung tinggi bejana. Kemudian mencari faktor korosi. Kemudian menghitung tekanan yang diizinkan dan dibandingkan P yang diizinkan dan P-design-nya. Itu bejana bertekanan luar atau bejana bertekanan dalam? Yang saudara ceritakan barusan. Mencari tebal sel bagian bejana bertekanan dalam atau bertekanan luar? Yang saudara ceritakan barusan itu tadi. Taufik Rahmandika mungkin bisa membantu Mbak Desi? Ada? Taufik Rahmandika? Oh, enggak ada orangnya ini ya? Ada. Oke, silakan. Bagaimana, Mas? Tadi yang dijelaskan sama Mbak Desi itu menentukan tebal sel bejana bertekanan dalam atau bertekanan luar yang diceritakan sama Mbak Desi barusan tadi. Taufik Rahmandika? Kalau menurut saya luar, Bu. Kenapa kok luar? Saudara bisa mengatakan itu tekanan luar. Dari sisi mananya, Saudara bisa menyatakan bahwa itu adalah tekanan luar? Bagaimana, Mas Taufik? Karena kalau untuk dalam itu, untuk dalam itu dia stres, Bu. Stres, kenapa stres? Dia bejananya stres. Maksudnya? Yang di-tek, Bu. Yang di-tek itu stresnya. Kalau misalkan tebal dalam. Kalau misalkan tebal luar, itu V-alwebelnya, Bu. Ya, jadi kalau untuk tekanan dalam yang dihitung atau yang dibandingkan adalah teka, eh sorry, stresnya ya. Bagaimana dikatakan stres, eh sorry, bagaimana dikatakan tebal sel pada bejana bertekanan dalam itu dikatakan memadai atau bisa digunakan. Bagaimana, oh ternyata TS sekian 3 per 16 itu sudah memadai, sudah bisa saya gunakan. Nah, itu dari mana untuk tekanan dalam? Menentukannya bagaimana bahwa tebal sel itu bisa memadai atau belum? Silahkan. Anissa Eti. Oke. Oke. Tidak ada, Nissa Eti. Iya, Bu. Ada, Bu. Saya. Gimana? Tadi pertanyaannya ketika seperti apa tekanan, eh stresnya itu diizinkan gitu ya, Bu? Sudara, kan tadi mengasumsikan tebal sel, ya kan? Ya. Sampai apa, sudara tebal sel itu, sudara sudah nyatakan dia bisa digunakan? Apabila tebal sel bisa digunakan itu ketika tekanan awal. tekanan awal, tekanan all-nya itu lebih besar daripada tekanan desain, Bu. Tadi saya bertanya tekanan dalam atau tekanan luar? Oh, kembali, Bu. Mohon maaf, Bu. Berarti kalau misal tekanan dalam itu ketika P desainnya lebih besar daripada P all-nya, Bu. Yang lain setuju? Ada yang ingin memberikan pendapat? Setuju dengan pendapat Mbak Anissa? Halo? Setuju? Ini tidur atau gimana ya? Saya tanya, kok selalu saya tunjuk dulu ya? Yang proaktif gitu ya? Silahkan dijawab, setuju atau enggak? Iya, Bu. Saya, kalau dari saya kurang setuju. Sependengaran saya, Bu. Tadi Ibu itu meminta tekanan dalam dulu. Nah, kalau tekanan dalam kan yang sudah dijelaskan oleh Mas Taufik tadi, itu yang dicek atau dikoreksi dari sisi stress-nya. Stress allowable. Sedangkan yang dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi kan P-nya ya, P-allowable. Jadi saya kurang setuju. Bagaimana saudara membandingkan kalau itu kan dibandingkan ya, tekanan, eh stress-nya kan. Stress apa sama apa yang dibandingkan? Stress apa sama stress apa yang dibandingkan? Iya, untuk tekanan dalam itu stress, stress allowable-nya, Bu. Tunggu dibandingkan dengan stress dari bahan. Kekuatan bahan itu seberapa? Stress allowable itu ya stress yang dari bahan, Mas. Oh iya, sorry, Bu. Jadi stress yang dari bahan itu kan stress allowable dibandingkan dengan stress yang didapat dari tadi, Bu. Perhitungan, Bu. Iya, stress perhitungannya. Dikatakan memadai, tebal sel itu memadai, atau bisa digunakan, tebal sel itu ketika apa, Mas? Ketika stress hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan stress yang diizinkan? Stress hitungnya lebih kecil, Bu. Jadi stress hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan stress allowable-nya. Nah, untuk mencari stress allowable atau allowable stress, bagaimana cara saudara mencarinya, menentukannya? Dari mana, Mas Ikhwanul Muslim? Tadi bagaimana, Bu, menentukan stress allowable? Iya. Tadi? Iya. Kan ada misalnya stress allowable stressnya 16.500 PSI, gitu kan. Ada yang 17.500 PSI. Nah, saudara dapat itu dari mana? Bagaimana cara menentukan, oh, nilainya allowable stressnya itu 17.500 PSI. Ada yang 16.500 PSI. Itu dari mana, Mas Ikhwanul? Iya, Bu. Jadi itu biasanya kan beda-beda itu tergantung dari bahan, jenis bahannya. Nah, itu bisa dilihat di tabel. Kalau kemarin saya pakai itu tabel 5.1, buku Brunel & Young. Atau di appendix D. Iya, halaman 342 itu, ya. Oke. Jadi, untuk menentukan allowable stressnya, saudara bisa menentukan, dilihat dari bahannya. Selain bahannya, apalagi, Mas Ikhwanul? Dari temperatur operasinya. Iya. Kalau temperaturnya 300 sama 500, F allowable stressnya jelas berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk menentukan allowable stress itu, ditentukan oleh jenis materialnya dan temperatur operasinya. Kalau untuk tekanan luar, bagaimana? Mas Ikhwanul, NPM berapa? NPM 75, Bu. Iya, bagaimana untuk menentukan stressnya? Eh, sorry. Kalau tekanan luar, apa yang saudara bandingkan? Jika misalnya tebal selnya itu sudah memadai untuk bejana bertekanan luar, apa yang saudara bandingkan? Yang dibandingkan itu P-nya, Bu. P-design. Iya. Dengan tekanan apa? Tekanan allowable. Iya. Dikatakan seperti apa? Dia akan memadai tekanan allowable-nya lebih besar atau lebih kecil? Iya. Jika P allowable-nya lebih besar dibandingkan P-design, maka TS bisa digunakan. Sudah paham ya? P-allowable-nya lebih besar dibandingkan dengan tekanan desainnya. Nah, itu saudara pegang untuk menentukan langkah-langkahnya ya, untuk menentukan tebal tutup bejana, baik bertekanan dalam maupun bertekanan luar. Langkah-langkahnya sama, yang membedakan hanya persamaannya saja. Jadi, langkah-langkahnya pertama apa? Makanya saya ingin review sebentar. Langkah-langkah pertama adalah menentukan tekanan desain. saya share screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Ini tutup bejana bertekanan dalam. Nah, di sini kan ada tutupnya berbentuk bola. Ada yang standar di head, ada yang conical. Nah, menurut saudara, berdasarkan apa pemilihan tutup bejana itu? Silahkan, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ada yang bola. Seperti gini ya. Ada yang hanya standar di head saja, seperti ini. Ada yang conical. Nah, ini. Terus ini juga standar di head. Nah, pemilihan tutup ini berdasarkan apa? Pemilihan tutup bejana. Silahkan. Iya, Bu. Mungkin mau berpendapat ya, Bu. Mungkin salah satunya itu berdasarkan jenis bahannya, Bu. Kalau yang saya ketahui itu kan, kalau conical itu untuk padat, ya. Sedangkan kalau yang riset itu mungkin liquid. Kemudian yang bola juga itu untuk tekanan yang tinggi, sangat tinggi, relatif sangat tinggi. Itu sih yang saya ketahui, Bu. Jadi, penentuan atau pemilihan tutup bejana itu, yang pertama didasarkan pada kondisi operasi. Seperti Mas Ihwanul tadi sebutkan, tergantung pada tekanannya. Kita memilih desainnya, memilih tutupnya, jenis tutupnya itu, yang pertama berdasarkan kondisi operasi, baik tekanannya, temperaturnya. Terus, sifat bahan yang mau masuk ke dalam bejananya. Kalau dia viskositasnya tinggi, maka lebih baik digunakan conical. Untuk apa tujuannya kok? Kalau viskositasnya tinggi atau besar, kok digunakan conical? Kenapa kok tidak standardized head atau bola? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kenapa kok dibentuk conical gitu? Tutup bawahnya. Misalnya, saudara ada nira. Tahu ya nira yang tebu itu ya? Ya, silakan. NPM berapa, Mbak? 78, Bu. Oke, silakan menjawab. Karena tadi kan viskositasnya tinggi, akhirnya dipilih yang bentuk conical atau bentuk pelucut ya, Bu. Nah, tujuannya mungkin menurut saya biar lebih mudah dalam proses keluarnya, Bu. Jadi, pas keluar itu lebih mudah. Ya, untuk proses keluarnya nanti lebih mudah dibandingkan dengan yang hanya standar design gini aja ya. Oke. Awal yang bagus untuk paralel B. Meskipun siang-siang gini ya. Nah, ini desain tutup bejana itu ada, ini tadi sudah dikatakan sama Mas Ihwanul, kondisi proses dan kondisi operasi. Nah, desain tutup itu meliputi diameter atau jari-jari. Diameter tutup itu saudara peroleh dari mana, Mas Mbak? Perhitungannya kira-kira menurut pendapat saudara. Dari mana? Dari tadi. Dari diameter tangki, Bu. Iya, dari diameter tangkinya. Jadi, sama ya, diameter tangki dengan diameter tutupnya. NPM berapa, Pak? NPM 67. Oke. Ada tebal tutup, tinggi tutup, ada SF, straight planes, dan inside corner radius atau IJR. Di sini bentuk tutup itu ada dua. Di jenisnya ya, ada yang piring, ada yang conical atau corong. Untuk yang piring atau disk itu ada tory spherical, standard disk head, elliptical, dan hemispherical. Ini untuk viskositasnya rendah, untuk bahan yang viskositasnya rendah. Kalau untuk yang corong atau ponical, itu untuk viskositasnya yang tinggi. Di mana sudut puncaknya, sudut puncaknya ini kayak gini, ya ini, itu disesuaikan dengan besarnya viskositas dari bahan yang akan masuk. Seperti itu. Nah, ini contoh, bukan contoh, ini adalah gambar ya. Dari beberapa jenis tutup, ada tory spherical, standard disk head, elliptical, hemispherical. Conical dan tory conical. Ini langsung saja kita, nah ini. Ini ada beberapa, jadi saudara nanti, itu mendesain tebal tutup atasnya ini dan tebal tutup bawahnya. Jadi ada THA dan THB. Nanti ini saudara asumsikan sendiri. Eh, sorry, bukan di asumsikan sendiri ya. Saudara asumsikan kayak waktu di menghitung tebal sel. Di mana asumsi pertama untuk tebal tutup atas maupun tebal tutup bawah, itu di asumsikan mulai dari tebal sel yang memadai tadi. Misalnya yang memadai adalah seperempat ins, ya misalnya TS-nya yang saudara tadi asumsikan ini, maka saudara asumsikan awal untuk tebal tutup atas maupun tebal tutup bawah itu ya asumsikan seperempat ins. Ingat ya, di pasaran yang dijual itu merupakan tebal yang standar, tebal sel, tebal tutup atas, tebal tutup bawah itu yang standar. Dimulai dengan 3 per 16, itu yang paling kecil di pasaran standarnya. Tidak ada yang 1 per 16, 2 per 16 itu tidak ada. Jadi ini mulai ini. Nah, SF itu adalah yang menghubungkan ya antara silindernya ini, silindernya ini, dengan tutupnya. Jadi kalau saudara lihat kayak dandang bakso itu ya, kan tidak langsung nempel gitu ya, ada sedikit sekat ya. Nah, itu namanya SF. Nanti kita akan pelajari. Untuk ICR, ICR itu kan inside corner radius ya. Nah, kok nggak bisa polkan saya. ini di pojokan sini, di ujung-ujungnya itu dia melengkung. Jadi nggak langsung gini ya. Kan saudara tebal selnya di sini. Nah, di sini kan ada lengkungannya gini ya. Nah, itu saudara juga tentukan lengkungannya berapa. Ini adalah ICR itu segini. Hanya segini. Kalau sampai sini berarti 2 ICR. Dan ini adalah tinggi dari tutupnya, tutup atas. Dan ini tinggi dari tutup bawahnya. dari sini ada yang yang didiskusikan dulu? Iya, Bu. Sorry, Bu. Tadi yang mengenai ICR tadi masih belum menangkap, Bu. Tadi 2 ICR itu bagaimana, Bu? Kan gini. Mungkin bisa diulangi pelan-pelan. Iya. Ini kan sebenarnya kan gini ya. Saudara kan mendesain tebalnya kan di sini ya, Mas. Nah, di sini kan ada lengkungan gini kan. Ada lengkungan ya ini ya. Nah, ini sebuah bulatan. Nah, lengkungan ini itu kan kalau dipotong melintang kan gini. Iya kan? Nah, ICR-nya itu segini. Jadi misalnya gini. ini tutupnya kan gini. Seret. Gini ya. Nah, ICR-nya itu segini. Ini ICR-nya. Ini yang saudara desain. Tentukan. Seperti itu. Kayak lengkungannya itu loh, Mas. Kan namanya inside corner radius ya. Yang di ujungnya. Gimana, Mas Iskifanul Muslim? Iya, Bu. Sampai sini tahan, Bu. Mengenai ICR. Iya. Oke. Nah, ini sekarang tadi kan sudah kita bahas ya kalau menentukan tebal jenis tutup itu berdasarkan tekanannya. Nah, yang pertama adalah tori spherical dan standar disk head. Dia digunakan untuk tekanan 15 sampai dengan kurang 200 PSI Gertz ya. Jadi, untuk R1 sama di atas 6% RC. RC itu apa? Radius dari disk. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Ini. Ada RC atau R sama dengan ini diasumsikan. Sama dengan DO atau DO standar. Bagaimana mencari DO standar atau menghitung outside diameter? Ada yang masih ingat? Outside diameter sama dengan? Inside diameter ditambah dua kali tebal sekali. Jadi, DO sama dengan DI ditambah dua kali TS. Ini saya jelaskan ini dulu sebelum men-trial TH-nya, mengasumsikan TH-nya. Ini kan RC atau R. Saudara asumsikan DO sama dengan DO standar. Ini untuk tori spherical dan standar dishead. Yang lainnya tidak nanti ada ketentuan sendiri. Misalnya, DI-nya ketemu dari perhitungan saudara bedana, volume tangki kan ketemu dimensinya, diameter inside-nya kan. Misalnya 60. Ditambah dua kali. Tebal silindernya berapa? Misalnya, ketemu yang sudah memadai. sudah memenuhi standar tadi. Misalnya 3 per 16. Ini saudara hitung berapa? 60,375 kalau tidak salah. Ini kan RC sama dengan R sama dengan DO. dari sini saudara buka Brunel Enyang halaman 89. Coba dibuka. Sudah ketemu? halaman 89. Coba dilihat. Anta outside kan disitu ada tabel OD sama T ya. Sudah ketemu. Nah, 60,375 itu terlata pada berapa? 60 sama 66 ins ya. Iya, Bu. Nah, saudara ambil yang 60 dulu saja. 60 berarti outside diameternya yang standar. Kan ini masih hasil perhitungan ya. Saudara standarkan, DO standar, berarti kan disitu 60 sampai 66 ins ya. Saudara ambil misalnya yang 60 ins. Oke, sudah ya. Ini DO. Nah, setelah itu DO 60 ins, ini kan sama RC sama dengan R kan. Nah, DO ini atau RC saudara masukkan ke persamaan ini. Yang ini RC nya ya. Nah, ini. paham sampai sini. Ada yang ingin didiskusikan? Seri bu konfirmasi, berarti ini R yang di tabel ya, Bu, dimasukkan ke persamaan sini. R sama D. Tapi saudara harus cari ya standarnya. Misalnya tadi kan ketemu 0,375. Ya. Oke. Kan 60 sampai terletak DO-nya kan terletak antara 60 sampai 66 in. Ya. Benar? Benar. Nah, saudara ambil yang 60 in aja dulu. Ya, karena yang di tabel ini adalah sudah standar, Mas. iya, Bu. Oke, paham ya. Terus saudara masukkan ke sini RC ini. Ya. Sudah paham? Nah, dari mana? Ya, mungkin ini, Bu, bingung dibaca tabelnya, Bu. Kan di sini ada R ke bawah, ya, Bu. Ada 60, terus 654 itu gimana? Ya, itu nanti saya akan beritahukan, ya. Misalnya, ya. Nanti, itu. Oke, sudah, ya. Kan pertama adalah dari RC ini dulu paham, ya, Mas, ya? Sebelum nanti kita baca tabelnya yang ada panah-panah 5460 itu, ya, yang saudara bingungkan itu, ya. iya, Bu. Ya, yang pertama untuk mendesain tebal tutup itu adalah menentukan tekanan desain dulu. Sama, ya. Yang kedua, apa, menentukan bahannya atau materialnya, kan? Bahan atau material yang digunakan. Untuk mencari apa? Untuk mencari F-allowable-nya. Yang ketiga, jelas faktor korosi. Jelas ditentukan, ya, E, faktor pengelasan, faktor korosi, ya, kan? Yang keempat, kan, saudara, asumsikan TH. Tebal tutup, ya. T itu thickness, H itu adalah head. Asumsikan TH di mana dimulai dari tebal sel yang memadai. ini tebal selnya harus standar juga, ya. Tahu maksud saya. Misalnya, saudara, tadi perhitungan ketemu sekian, 0,65 dikali 16 per 16. Ini bukan satu, ya, 16 per 16. Tapi ini adalah standar yang ada di pasaran. jadi kelipatan 1 per 16. Tapi yang ada di pasaran itu mulai 3 per 16. Jadi, saudara minimal untuk mengasumsikan tebal sel ataupun tebal tutup itu dimulai 3 per 16 in. Yang enggak ada 1 per 16 in, 2 per 16 in itu enggak ada. Karena saudara beli di pasaran itu sudah bentuk lembaran-lembaran, plate-plate gitu, ya. Lembaran-lembaran, misalnya kayak asbest, kayak gitu, kayak seng, gitu, ya. Tapi ini bukan itu. Kayak stainless steel itu lembaran-lembaran, terus disediakan tebal yang standar 3 per 16. Nanti saudara butuhnya yang tebal berapa? Ada semuanya. Karena tebal itu nanti kan tergantung pada bahannya juga, ya. Jadi, mulai 3 per 16. Nah, kan ini saudara sudah asumsikan 3 per 16. nanti dari perhitungan ini saudara dapatkan apa? Mas, mbak. Dapat stress-nya, F. benar. stress hitungnya, kan harus dibandingkan dengan F allowable-nya. Ini adalah TH memadai, Misalnya, memadainya saudara seperempat in. Saudara habis terakhir 3 per 16, ternyata F hitungnya belum memenuhi standar dari F allowable-nya atau masih semakin besar. Saudara seperempat in, misalnya, ini yang memadai. Oke, sudah, ini misalnya TH yang memadai. Sekarang saudara coba lihat dengan tebal tutup yang saudara hitung, tadi kan seperempat in. Coba lihat di Brunel N yang halaman itu, 90 ya, seperempat. Sudah? Tadi saudara mengasumsikan outside diameternya berapa, Mas? 60 ini kan? Iya. Iya, 60. Saudara lihat, seperempat baca ke kanan dengan outside diameter 60. R-nya berapa? 60 ya, Bu. 60. Jadi, asumsi saudara benar. Ya, berarti itu bisa dipakai. Jika asumsi saudara tidak benar atau kurang tepat, maka saudara harus menghitung diameter onset-nya lagi. Jadi, DI ditambah 2 kali TH sekarang. Tadi kan yang pertama TS ya? Karena tadi tidak memadai, maka saudara ini ganti dengan TH. TH yang mana? Yang tidak memadai tadi, misalnya 3 per 16. Masukkan ke sini. Kan ketemu DO. Nah, masukkan ke sini lagi. Dengan trial TH yang berbeda. bingung atau sudah paham? Terima kasih, Bu. Saya izin bertanya. Tadi yang setelah dari dibandingkan ya, Bu. Nah, terus itu tadi buka halaman berapa, Bu, untuk melihat apakah memadai atau enggaknya? halaman 89, tabel yang sampai 5.7 ya. Ya. Oh, terus ditentukan dengan TH yang sesuai atau enggak dia, Bu. Ya, sudah. Ya. Kan ada saudara misalnya kebetulan yang tebal tutup yang memadai yang sudah saudara hitung yang bahwa F hitung lebih kecil dari F allowable sudah memenuhi syarat, kan? Berarti seperempat ins kan memadai misalnya. Saudara lihat di sini pada seperempat ins. Berapa R-nya? Apakah benar 60? Benar kan situ? Kalau misalnya setengah, R-nya berapa, Mbak? Pada outside diameter 60. R-nya berapa? Setengah. masih 60. Masih 60, ya? Iya, masih 60, Bu. Bahwanya yang 5 per 8 ini adalah 54, ya? Ya. Mas Ihwanul, sudah paham panah-panah tadi? Iya, Bu. Sudah paham. Mungkin izin bertanya, Bu. Berarti semisal ini, ya, Bu. yang didapat atau yang sudah membadai itu 5 per 8. Nah, ini kan menghasilkan bukan 60, melainkan 54. Nah, ini gimana? Dikatakan tidak atau bagaimana, Bu? Nah, saudara, hitung yang ini tadi. Yang ini tadi. Yang ini tadi. Menghitung DO lagi. Berarti bisa dibilang terlalu ulang lagi, ya, Bu? Iya, betul. Kayak gitu, ya. Kalau saya, ya, Mas, ya, Mbak, biasanya, kalau sudah saya tentukan, kalau di sini kita akan trial, ya, kalau enggak salah yang diajarkan Bu Sri Mulyani itu enggak salah. Benar, memang benar. Tetapi kalau saya, biasanya, ya, saya enggak pakai trial. Langsung misalnya, saudara, tentukan bahannya, ya. Bahannya kan ketemu stress-nya. Itu artinya stress maksimum, kan? Kalau webel stress-nya itu, loh. Paham maksud saya? Ya, kan? Langsung saya masukkan ke sini F-nya. Misalnya ketemu Rp17.500. Jadi nanti langsung ketemu TH-nya. Kalau saya, ya, tapi sama saja. Seperti itu. di trial juga boleh. Karena apa? Kalau kita logikakan, ya. Kita logika. Oh, misalnya tebal tutupnya ketemu seperempat inch, misalnya, ya. Dengan tanpa trial. Berarti kalau di logika bagaimana? Dengan allowable stress Rp17.500, dia masih mampu dengan seperempat inch tadi, kan? Karena itu adalah yang maksimum. Paham maksud saya? Iya, paham, Bu. Nah, kayak gitu kalau saya, ya, secara pribadi. Iya, Bu. Mungkin izin menyampaikan sesuatu, Bu. Jadi, mungkin trial itu karena nanti hasil dari tebal selnya itu bukan seper-16, dua per-16 atau per-16, Bu. Jadi, angkanya itu gitu. Yang saya ketahui kan kalau tebal sel itu kan per-16 ya, Bu, semuanya. Per-16, dimulai per-16, tapi. Iya, Bu. Sedangkan kalau memasukkan F terlebih dahulu dapat tebal sel, nah, itu nanti kebingungannya di situ, dia masuk ke begini. Nah, iya, seperti itu, Bu. Kan, sodara, kalau caranya, Bu Sri, beliau kan ditrial sesuai standar langsung ya, 3 per-16, 4 per-16, 5 per-16, gitu kan, Mas Ihwanul. Iya, benar, seperti itu, Bu. Kalau ini, kan misalnya sodara ketemu TH-nya kan koma-komaan maksudnya, Mas Ihwanul kan, misalnya 0, 635 misalnya ya, ins, gitu kan. Nah, ini sodara standarkan, dibalik, distandarkan. Bagaimana caranya? Yaitu 0,635 dikali 16 per-16. Artinya 16 per-16 ini bukan satu, Mas. Tapi itu adalah faktor kelipatan 16 ya. Jadi berapa? 0,635 kali 16 berapa? Coba dihitung. berapa? 10,16 per-16. 10,16 per-16. Nah, sekarang coba dilihat 10,16 per-16 pada tabel 5.7 terletak di mana? di mana? Seperempat itu berapa? 4 per-16 ya. 5 per-16. Jadi 5 per-8 loh. 5 per-8 ya. Antara 5 per-8 dengan setengah. Setengah itu berapa? Lebih kan? 3 per-8 itu kali 2 Oke, lebih ya. 3 per-8 itu artinya berapa? 5 per-8 ya. Sorry. 5 per-8 berarti 10 per-16 ya, Mas ya? Iya, Pak. Sama 3 per-4 ya. 3 per-4 berarti berapa? 12 per-16. nah 10 koma sekian, 10 koma 1 6 kan terletak antara 5 per-8 sama 3 per-4. Paham dari sini? Saudara, saudara ambil kalau saya ambil yang tinggi, yaitu 12, eh sorry, 3 per-4 tadi. bukan yang 5 per-8 karena 5 per-8 kan 10 per-8 sedangkan itu lebih 1,6 kan? 0,16 ya. Nah, maka ambil yang 3 per-4. Kan sama, jadinya standar lagi kan 3 per-4 in. Nah, gitu caranya. Kalau saya sama teman-teman saya waktu itu, saya diajar pembimbing saya juga langsung seperti ini, Mas. Sama saja sebenarnya. Tapi kan lebih mudah ini ya. Tapi kalau Bu Sri menyarankan mengikuti Ibu Sri, silakan. Nanti kalau desain pabrik saja. Bagaimana? Jadi, kalau untuk trial ini, trial TH ini, kita mengapa kok mentrial TH supaya mendapat dari segi ekonomisnya dengan tebal yang mendekati available itu bisa minim ya. atau mengurangi dari cost-nya, biayanya untuk desainnya. Ada yang didiskusikan lagi? Jadi, bagaimana? Jadi, kalau ini ketemu koma-komaan, misalnya langsung dimasukkan 17.500 PSI, dikalikan 16 per 16 jadi ini. Bagaimana? Ada yang didiskusikan? mungkin mungkin cukup, bisa lanjut. Oke. Nah, ini kan ada volume tutupnya. DI-nya diperoleh dari inside diameter dari tangki-nya atau sel-nya. Ini hanya tingginya tutup tadi. Nah, sekarang sama halnya untuk standard dis-head yang membedakan hanya ini. Tapi, sebagian besar pada umumnya yang digunakan adalah standard dis-head ini. Trial-nya sama. Di sini kan belum ada SF-nya berapa, ICR-nya berapa. Saudara bisa lihat di tabel 5.8 Brunel and Young. Tadi saudara sudah dapatkan asumsi tebal tutupnya yang memadai. Misalnya 1.4 inch. SF-nya berapa ini? Tidak kelihatan 1.5 sebentar buku saya berapa ya? 1.4 1.5 sampai 2.4 dengan maksimum 3. Kalau saran saya, saudara ambil yang maksimum ini. Jadi, SF-nya 3. Misalnya, TH-nya tadi yang memadai ketemu 1.4 in. SF-nya ketemu 3 in. ICR-nya berapa? Saudara lihat di tabel Brunel yang ini ya ada ICR-nya. Pada OD-nya tadi yang sudah 60 in. Berapa? 1.4 ICR 60 35 per 8 ya. Berarti ICR-nya 35 per 8. Sudah selesai. Kalau untuk ini jenis-jenis pengelasannya sudah didiskus atau sudah belajar sama Busri Mulyani. Yang membedakan pada tekanannya tadi kan kita sudah bahas ya. Kalau di atas 200 PSI maka saudara menggunakan persamaan ini atau persamaan ini. Dimana untuk persamaan yang warnanya hijau toskah itu untuk rasio mayor to minor axis atau K sama dengan A per B 2 dibanding 1. Ini pada umumnya digunakan saya kalau kecepatan bilang digunakan untuk desain bejana pendek yang kita pelajari sekarang. Setelah UTS kan bejana panjang ya. Eh bejana panjang sorry. Bejana tinggi. Nah kalau misalnya A per B nya tidak 2 dibanding 1 atau selain 2 dibanding 1 saudara gunakan persamaan ini yang orange. Bagaimana cara melihat A per B nya tidak 2 dibanding 1 misalnya selama di dalam kasus tidak ada statement seperti itu ya atau saudara bisa langsung asumsikan misalnya elliptical pada bejana pendek K nya itu 2 dibanding 1 langsung diasumsikan ini tidak apa-apa. kalau hanya sepengetahuan saja ya misalnya ingin mengetahui K nya itu berapa nah disini kan ada A sama dengan setengah DI dan B adalah seperempat dari DI jadi A nya misalnya DI nya ketemu 60 dari bejana tadi dari dimensi awal bejana jadi A nya berapa setengah kali 60 30 terus B nya berapa seperempat kali 60 15 K nya kan sama dengan A per B 30 dibagi 15 ternyata 2 dibanding 1 maka saudara gunakan yang persamaan ini tapi tanpa saudara menghitung seperti ini bejana pendek biasanya digunakan langsung 2 banding 1 menggunakan persamaan ini itu yang hanya membedakan pertama sama mencari tekanan desain mencari menentukan bahannya karena untuk menentukan allowable stress nya habis itu asumsikan TH terus dibandingkan F hitung stress hitung kurang dari F allowable nah ini ini adalah dinyatakan tebal nya itu memadai saya lanjutkan ya ini nanti untuk tekanan luar nah hati-hati ya untuk dimensi SF itu 5.11 untuk elliptical kalau yang untuk 5.8 tadi adalah untuk torisperical dan standard diset berbeda dengan bola atau hemisperical dia tidak mempunyai SF karena dia hampir bola karena tadi yang saudara katakan dia bertekanan tinggi nah ini bentuk sketsa contoh sketsa desainnya ini kan TH A nya TH A nya kan berapa 4 per 16 in TS nya 3 per 16 in THB nya atau tutup bawah 4 per 16 in nah ini sama ini kan berbeda saudara sebagai seorang desain engineer apa yang saudara rekomendasikan atau dalam pikiran saudara oh saya harus ngapain ya harus saya apa saya rubah apanya ada yang ingin berpendapat saya kasih pancingannya dari dari beberapa persamaan tebal tutup tebal sel ini kan persamaannya selalu di besar tebal ini tebal sel maupun tebal tutup itu selalu dipengaruhi oleh apa mas mbak ditentukan oleh apa oleh apa silahkan dilihat saja dari persamaan ini apa saja yang mempengaruhi atau menentukan yang mempengaruhi tebal dari tutupnya tekanan operasi bu selain tekanan operasi oke ini ya apalagi tidak mungkin ya tekanan operasi bisa direkomendasikan oh harus saudara harus menurunkan nanti enggak ya apalagi apa mas mifta kuljana ayo 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 diameter diameter becananya bu kenapa kalau diameter kalau diameter becananya misalnya TH nya sekian terus apakah saudara akan merancang ulang padahal speed yang masuk harus laju alirnya sekian kalau di logika bisa enggak dirubah itu diameternya bagaimana mas baik padahal harus saya harus melakukan apa tangki itu bejana itu harus bisa menampung sekian kapasitas sekian bidnya sekian ya apa coba debitnya mungkin bu dari sini dari sini ini ini ada ini ya stress stress ya stress loebel atau stress yang karena tebal selnya di sini untuk bejana bertekanan dalam stressnya stressnya sangat berpengaruh ya stress itu dipengaruhi oleh apa tadi besaran stress besar stress itu tergantung pada apa pada suhu temperatur ya temperatur dan materialnya ya material bahannya kan bejananya nanti setelah di oh saya tidak menggunakan SA grid C karena dia terlalu tebal misalnya saya ganti dengan SA grid 316 grid M misalnya nah ini yang saudara bisa otak atik materialnya sama faktor pengelasannya ya kan kalau tebalnya misalnya tebalnya 3 per 16 sama 14 cara mengelasnya saudara nanti kan jelas berbeda ya ketebalannya ya kan makanya itu saudara bisa otak atik jadi rekomendasinya adalah salah satunya adalah mengganti material dan faktor pengelasannya dari sini ada yang didiskusikan dulu izin bertanya Bu berarti untuk bahannya dari sel sama tutupnya boleh berbeda ya Bu enggak apa-apa gimana ada lagi kalau enggak ada saya lanjutkan jadi nanti ini bayangan saudara waktu ujian cara sketch gambarnya lanjut nah ini untuk conical pada umumnya yang digunakan ada dua kan tori conical dan conical kalau tori conical ini ada dua tebal yang harus di design dimana alpha adalah setengah dari sudut puncak hati-hati ya untuk tori conical padahal kalau untuk di sini conical alphanya itu sekian sama ya alphanya itu sekian jadi untuk menghitungnya kos setengah alfa alfa tergantung pada apa tadi jenis atau sifat bahannya viskositasnya dia tinggi atau terlalu pekat atau hanya biasa ini keting ini tinggi dari tutupnya ini volume tutupnya sudah selesai jadi langkah-langkahnya sama menentukan tekanan design saya tekankan Nagia menentukan tekanan design terus menentukan jenis materialnya karena untuk menentukan allowable stressnya kemudian saudara asumsikan tebal tutupnya saudara asumsikan sampai dikatakan tebal tutup memadai jika stress yang dihitung kurang dari stress allowable sudah seperti itu nah ini menentukan berat tutup bejana bertekanan kenapa kok beratnya tutup itu ya dihitung juga kenapa kira-kira kenapa apa pendapat saudara mengapa kok perlu dihitung ini berat tutupnya mengapa mendesain penyangganya iya betul npm berapa mbak 67 iya untuk mendesain penyangganya nah disini berat tutup itu luas tutup atau luas alasnya dikali dengan tebal tutup yang memadai tadi dikalikan dengan densitas materialnya densitas materialnya itu sama dengan ini semua jenis material entah itu SS atau carbon steel atau apa itu 490 pound per fit tubik nah biasanya kan saudara disini terjebak ini adalah in padahal disini fit rangka 3 maka saudara ini tidak usah dirubah ke in karena 1728 ini sudah faktor konversinya untuk dirubah ke in nah untuk beratnya ini ini adalah untuk bentuk yang piringan atau spire karena luas alasnya kan apa lingkaran 1 per 4 pd kuadrat kali dengan th nya berbeda dengan conical conical kan rumusnya 1 per 3 luas alas kali th luas alasnya nanti bentuknya apa kalau conical kali roh per 1728 dari sini ada yang didiskusikan gampang ya oh ya ini saudara daftar e-learning ya daftar di e-learning perancangan alat industri kimia paralel B 2021 2022 ada yang 2021 2022 hati-hati ya salaman daftar nanti nanti akan saya berikan materi-materi saya ya saya kan juga ngajar di polinema mungkin untuk referensi ya hanya referensi aja itu semua dari Brunel yang saya nanti saya upload di e-learning aja untuk saudara belajar nah ini nanti latihan soalnya akan saya upload di e-learning ya besok minggu depan kita bahas sebuah benjana didesain untuk proses operasi sebagai berikut densitas liquid 72 pond per fit tubik dimasukkan ke dalam bejana laju alirnya 15.000 pond per jam waktu tinggalnya 45 menit ini untuk apa ini dua apa namanya dua informasi ini untuk apa mencari apa diameter bu iya sebelum mencari diameter mencari volume dulu kalau ini tekanan operasi tekanan desainnya berapa kalau 250 PSI absolute berapa tekanan desainnya berapa Brian ini nama bacanya Brian atau Brian 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 ya apa berapa tekanan operasi sorry tekanan desainnya apakah 250 PSI absolute atau bagaimana tekanan operasi desainnya mas Brian ya 250 tetap ya yang lainnya setuju silahkan yang lainnya setuju siapa yang ingin berpendapat setuju atau enggak dengan pernyataan Mas Brian Ayo berapa tekanan desainnya ya untuk rumusnya adalah P desain sama dengan P gout ditambah P hidrostatis kemudian P gout itu adalah tekanan dalam atau tekanan operasi dikurang P luar atau P atmosfer nah untuk p gout nya sendiri 250 dikurang 14,7 sekitar 235,3 kemudian ditambah P hidrostatis itu kan rogh nah itu belum saya hitung kurang lagi kayak gitu caranya hanya caranya saja berarti ini belum tekanan desainnya ya ya paham ya semuanya Mas Brian sudah paham Halo Mas Brian iya jadi tekanan operasi PSIA itu belum tentu tekanan desainnya karena tekanan desain tadi seperti yang dikatakan Mas Ihwanul apa tekanan terukur atau tekanan gout ditambah tekanan hidrostatis ya ini nanti akan saya upload di e-learning selesai untuk yang tekanan dalam karena waktunya mepet ya saya saya hanya beberapa pertemuan saja sebelum UTS sekarang tekanan luar apa kelihatan tekanan luar terlihat oke sama halnya dengan tekanan menentukan tebal sel pada tekanan luar sama persis langkah-langkahnya hanya sedikit yang membedakan untuk tebal tutup berbentuk spire atau piring tadi ya apa saja tori sperical hemisperical standard dishead elliptical itu ya nah ini yang membedakan kalau waktu itu kan caranya nah ini ini yang membedakan kalau waktu saudara mendesain tebal sel kan mencari L per DO ya terus dipotongkan disini kan DO per TS ya berapa hasilnya kayak gitu kan kalau yang tekanan luar untuk menentukan tebal selnya nah ini sedikit berbeda menentukan tebal tutup pada yang piring bentuk piring yang tadi kita sebutkan yang pertama saudara mencari RC per 100 TH RC nya nanti itu tergantung pada jenis-jenis tutupnya misalnya ini diasumsikannya RC nya DO per dua untuk hemispherical untuk tory spherical dan standar disc head RC nya sama dengan DO nah ini berbeda-beda ya nanti kita bahas sekarang ini dulu jadi disini yang absis ini itu bisa L per DO atau RC RC per DO misalnya RC pertama bagaimana tentukan tekanan desain dua asumsikan TH terus yang ketiga apa menghitung DO outside diameter bagaimana caranya DO sama dengan DI ditambah dua kali TH ingat ya asumsi TH pertama kali dilakukan pada tebal sel yang memadai tadi TH nya berarti yang saudara ini adalah saudara masukkan yang asumsi TH ini jadi jadi misalnya kalau saudara trial TH nya lagi ya DO nya berubah lagi nah seperti ini kalau sudah ketemu berarti RC per 100 TH sudah misalnya disini ketemu RC per 100 TH ini 0,5 misalnya disini ada spiruline nah ini kalau untuk bentuk tutup hemispirical tori spiruline standard disk head elliptical saudara potongkan kepada spiruline RC per DO RC per DO saudara tarik ke kanan potongkan dengan spiruline sudah titik perpotongan tarik ke atas atau ke bawah memotong temperatur operasi misalnya temperaturnya 300 disini saudara baca ke samping disini adalah faktor B nya hampir sama kan kayak yang kemarin cara membaca grafiknya nah ini setelah saudara mendapatkan B nya cari P allowable nya nah ini dengan delta P 10 sampai 20 persen ini persamaan delta P nya ada sudah terus saudara bandingkan tekanan allowable itu lebih besar dari tekanan desain maka dikatakan TH nya memadai maaf ini masih TS ya nanti saya ubah TH nya memadai seperti itu nah gunakan grafik 8.8 8.9 appendix I itu tergantung pada yield strength nya dari sini ada yang didiskusikan dulu yang untuk untuk spire nya dimana RC nya ada berbeda-beda ini ini terus ini nah untuk elliptical diset kan RC per D nya itu saudara lihat pada lapen titik 1 Brunel N Yang nah ini saya ini saya adopsi dari bukunya pembimbing saya Almarhum tetapi beliau mengadopsi dari Brunel N Yang tadi kan saudara menghitung A per B K sama dengan A per B misalnya tidak diketahui A per B nya misalnya 3 berarti berapa RC per D nya ini kan RC per D DO sama dengan 3 RC nya sama dengan 3 kali DO DO nya dari mana DI ditambah 2 kali TH TH nya TH trial dari sini ada yang didiskusikan kurang sedikit lagi iya untuk yang ini mungkin belum mohon maaf untuk yang sebelumnya yang terkait grafik bu kalau boleh diulang bu yang tadi agak bingung ini ini spiruline ini garis spiruline itu untuk apa bu untuk semuanya atau hanya untuk jenis spare saja tadi bu untuk jenis spare saja jenis spiruline saja apa tadi ada hemispirical standar dishead tory spherical elliptical caranya dipotongkan terhadap spiruline ya mas mbak ya setelah itu titik perpotongannya baru ditarik ke atas atau ke bawah memotong temperatur ini sudah ada langkah-langkahnya kalau misalnya saudara bingung saya panah-panah ini dan ini sudah ada kata-kata mutiaranya enak kan oke baik terima kasih sama-sama terus kalau yang bentuk corong atau conical ini langkah-langkahnya sama persis dengan mendesain tebal sel tekanan luar tetapi hati-hati L-nya disini itu bukan tingginya bejana ya bukan tetapi tinggi dari tutupnya hati-hati hati-hati ini saja yang membedakan L-nya bagaimana nah L-nya itu adalah tinggi dari conical ini DO dibagi dua tangan setengah alfa dimana DO-nya adalah DI ditambah dengan dua kali TH TH-nya adalah apa tadi asumsi ya terus saudara baru cari L per DO DO per TH sama kalau ini sama persis misalnya L per DO-nya kan disini absisnya misalnya ketemu 0,25 misal saja ya ini terus DO per TH-nya ketemu nah ini enggak kelihatan saya misalnya ketemu seribu ini ya misal ini hanya misal nah ini saudara tarik garis ke kanan memotong DO per TH misalnya seribu terus saudara tarik ke atas memotong kurva temperatur operasi misalnya itu 900 misalnya ya ini saudara tarik ke kanan ini adalah B-nya sudah sama semuanya nah yang membedakan B-nya Alhamdulillah P allowable-nya B dibagi DO per TH dia tebal tutup memadai jika tekanan allowable lebih besar daripada tekanan teoritis atau tekanan desainnya sudah selesai nah ini soalnya dari sini ada yang didiskusikan kalau tidak ada saya minta saudara semuanya on cam sebagai bukti kehadiran saudara semoga tidak ngantuk ya amrita belum taufik belum musudha taufik himayatul belum latif mahen sudah semuanya mahen belum tinggal mahen yang belum ini ngapain baru gabung ini foto lebay-lebay gak apa-apa ya gaya lebay saudara sebelum Mbak Narko keburu keburu aja Mbak Narko ini oke selesai satu silahkan lebih-lebih satu dua tiga tahan dulu bentar saya simpennya dulu bu 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 saya sudah ganteng tak bu ini bu siapa ini mahen bu mana mahen oh sudah gak kelihatan wajamu gak kelihatan ganteng tak bu jelek bentar bu masak ini keluar masuk keluar masuk Amrita Ajna ini belum oh ini mas mahen ini poniknya lucu ya ya bu kayak mas padli bu kakaknya fuji oh itu oh ya ya tapi hampir semua berponi gitu ya mas ihwanul juga mas mikael juga ayo yang kedua jangan kalah sama slide pertama satu dua tiga oke sudah semuanya